Di tengah kekhawatiran akan dampak teknologi artificial intelligence, atau AI, terhadap lingkungan, Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, justru biat membangun dua superkomputer AI. Elon Musk yang dikenal sebagai salah satu tokoh visioner terkemuka di dunia, percaya bahwa AI berpotensi besar untuk memecahkan masalah global, seperti perubahan iklim dan penyakit. Ia meyakini bahwa superkomputer yang dibangunnya akan mempercepat kemajuan AI dan mendorong inovasi yang luar biasa. Superkomputer AI pertama yang dibangun Musk terletak di Texas, Tesla Gigafactory. Superkomputer ini akan menampung 50.000 GPU Nvidia dan perangkat keras AI Tesla lainnya untuk melatih fitur full self-driving Tesla. Musk memperkirakan, superkomputer Gigafactory akan menggunakan daya sebesar 130 MW, dan meningkat hingga 500 MW setelah perangkat keras AI Tesla dipasang. Superkomputer AI kedua dibangun Elon Musk untuk XAI dan akan melatih GROG AI, chatbot AI milik perusahaan tersebut. Untuk superkomputer XAI, Musk dikabarkan telah memesan 100.000 GPU H100 Nvidia. Dan pada musim panas mendatang, kekuatan superkomputer ini akan ditambah dengan 300.000 GPU B200 Nvidia. Dalam membangun dua superkomputer canggih ini, Elon Musk tidak hanya fokus pada performa dan kecanggihan teknologi, tapi juga aspek ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan penerapan teknologi direct liquid cooling, atau DLC dari Supermicro, pada superkomputer di Tesla Gigafactory dan XAI. Supermicro mengeklaim penggunaan DLC dapat mengurangi biaya listrik untuk infrastruktur pendinginan hingga 89 persen, dibandingkan dengan pendinginan udara. Liquid cooling menghasilkan lebih sedikit emisi panas dan kebisingan dibandingkan pendinginan udara, sehingga juga lebih ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!